Hai semuanya balik lagi di channel aku Albas family hari ini aku mengajak kalian show home tour rumah single family di Edmonton Alberta Canada jadi winter tahun lalu awal-awal bulan Januari atau end of January aku tuh keliling Edmonton untuk cari-cari rumah single family untuk komunitas mengaji aku nah disini aku mau kasih lihat kalian rumah-rumah yang pernah aku datengin jadi disini tujuannya untuk ngasih lihat kalian gimana rumah-rumah disini berapa kisaran harganya dan juga how is the house look like from the inside and the outside jadi buat kalian semua yang penasaran sama videonya stay in this video and subscribe and thumbs up and comment juga share ke temen-temen kalian kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat buat kalian nah sekarang aku udah masuk ke ruangan utamanya jadi in the main floor itu sebelah kanan itu ada kitchen and this is how the kitchen look like jadi rumah-rumah disini itu biasanya setiap rumah itu udah dilengkapi oleh appliances termasuk dishwasher termasuk kompor juga microwave dan juga exhaust mereka itu biasanya pada saat membangun mereka juga udah install barang-barang tersebut biasanya kalau misalnya brand new house kalau harganya dimurahin biasanya kita bisa tuh request harganya dimurahin tapi biasanya mereka nggak kasih all appliancesnya tapi kalau misalnya kita pengen rumahnya itu udah include sama all the appliances itu juga biasanya kita bisa request kalau untuk barang-barangnya biasanya itu nggak termasuk ya kayak sofa meja itu nggak termasuk cuman karena kebetulan ini aku datang ke rumah show home jadi si developer itu membuat sedemikian rupa rumahnya itu supaya terlihat terlihat lebih indah dan lebih cantik supaya orang itu tertarik dan emang kebetulan emang aku juga terasa banget ya begitu masuk ke dalam rumahnya itu bener-bener terasa oh this is my dream future house gitu nah jadi ini dia mereka udah isi semua rumahnya dengan all the furniture jadi kita juga pas datang kita bisa kebayang ya kalau misalnya kita emang langsung ambil rumahnya itu bisa kebayang oh dalam-dalamnya bisa bagus dibikin seperti ini bikin seperti itu gitu nah rumah disini itu juga nggak terlalu mahal nggak semahal kayak rumah-rumah di Indonesia ya disini itu dengan rumah sebesar ini ini tipikal rumahnya itu adalah tipikal rumah single house family jadi single house family itu rumahnya mandiri ya jadi nggak berdempetan dengan satu dengan yang lainnya jadi mereka rumahnya sendiri mereka punya halaman depan mereka punya halaman belakang mereka juga punya sideway ya di sampingnya biasanya nah itu tipikal rumah namanya single family nah single family itu rata-rata kisarannya itu kurang lebih sekitar 4M ke atas ya ada yang 3M juga biasanya yang udah agak-agak bangunan lama itu biasanya ada yang sekitar 3M nah rumah nah rumah ini rumah yang aku datangin ini itu single family dengan besar luas tanahnya itu 1984 sqft dan ini brand new house ya harga kisar rumahnya itu sekitar 4,5M guys coba bayangin 450k dolar kanadian ya jadi kalau misalnya di rupiah ini sekitar 4,5M ini termasuk murah ya kalau di compare sama rumah-rumah di Indonesia kalau rumah-rumah di Indonesia kayaknya nggak dapet ya rumah sebagus ini dengan harga segitu nah di dalamnya juga otomatis ya kayak plumbingnya elektrisi dan segala macem itu udah di setup kayak kabel-kabel segala macem itu tidak ada ya yang kayak di luar-luar gitu nggak ada semua kabel-kabel itu semuanya di dalam semuanya nggak kelihatan jadi bangunannya tuh emang bener-bener rapi juga apa namanya bersih gitu nah ini how it look like dari tangga ya jadi langsung ada kitchen ada ruang tamu terus itu ada basement juga ya ini basementnya nah sekarang aku lagi jalan ke bawah nah rata-rata kalau misalnya kita membeli rumah yang brand new house itu rata-rata basementnya itu belum di build nah cuman karena saat ini kita datang ke house house tour yang emang mereka udah setting ya supaya cantik gitu nah ini kebetulan basementnya itu udah ada insulationnya nah itu yang pink-pink di tembok itu itu adalah insulate supaya di saat udara dingin winter minus 30 minus 40 ke atas itu kita tidak merasakan dingin di bawahnya nah guys itu aja video aku kali ini in the future aku mau download lagi video video pas aku house tour di rumah-rumah di Edmonton jadi buat kalian semua yang penasaran sama video aku kedepannya please stay tune in this video in this channel and then subscribe and share ke temen-temen kalian kalau kalian ngerasa video aku bermanfaat buat kalian thank you for watching jangan lupa subscribe and follow instagram aku juga ya ya kan Zanderskore Alba thank you for watching bye 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 bye